Oke, bagaimana dengan Bang Nusron tanggapannya ketika partai yang berada di luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran sudah menyatakan menerima hasil Pemilu 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran? Kalau ada partai di luar koalisi menerima ya berarti membuktikan bahwa dalil-dalil yang selama ini diungkapkan itu memang gak terbukti. Dalil yang mana Bang Nusron? Dalil kecurangan, dalil TSM, ya segala dalil-dalil yang selama ini dipidatokan itulah oleh para guru besar para ya semua pihak lah dari berbagai pihak termasuk dari partai koalisi-koalisi yang lain itu yang membuktikan bahwa dalil itu tidak betul karena sudah ada buktinya sudah ada yang selama ini mendalilkan hanya dia tidak sudah menerima gitu loh. Contohnya Nasdem, Nasdem kan salah satu pihak yang selama ini mendalilkan ada kecurangan karena itu ketika diumumkan KPU langsung dalam waktu singkat menerima hasil yang sudah ditetapkan KPU. Meskipun tetap ada catatan-catatan bahwa ada kekurangan selama proses pemilu itu itu kan tidak ditampik. Kalau catatan ya kalau gak ada catatan ya gak ada pemilu namanya juga catatan. Memang hasilnya pemilu kan catatan. Oke. Kalau soal catatan itu. Artinya ya memang itu menandakan bahwa dalil-dalil yang selama ini, tuduhan-tuduhan yang selama ini yang dibujukan dalam dalil-dalil itu memang gak terbukti. Gak terbukti katanya Mbak Lulu. Ya kalau orang mau menerima itu berarti kesulitan mencari bukti. Apakah menerima berarti sama dengan artinya dalil selama ini soal dugaan kecurangan itu tidak ada. Seperti orang-orang Muslim. Karena saya bukan Nasdem ya jadi kita tidak tahu apa namanya reasoning. Anda sepakat tidak kalau misalnya menerima itu berarti yang selama ini itu bisa dinihilkan begitu? Gak juga, gak juga. Saya kira beginilah. Katakanlah misalnya ada sekian puluh juta orang yang sudah memilih dan menetapkan pilihan ya terhadap Amin. Dan saya kira kita justru menjaga martabat mereka dengan upaya kita untuk oke kita mau menjejak luruskan lah. Proses-proses demokrasi kasih kita dan saya kira Mahkamah Konstitusi ya salah satu ruang yang memang diberikan oleh undang-undang bagi para pencari keadilan. Dan itu yang kita sedang tempuh. Dan ini menurut saya kalau tidak kita lakukan maka yang kita khawatirkan sebenarnya bisa jadi presiden demokrasi kita ke depan lah. Dan ini juga akan menjadi legasi. Bahwa kalau misalnya ada pihak yang merasa ada kecurangan katakanlah seperti itu atau kemudian merasa diperlakukan secara tidak adil dalam proses kontestasi ini maka dia perlu punya saluran dan mereka bisa menggunakan itu. Dan itu kan bukan di luar jalur konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.